Intro Pelatih timnas Jopang Hajime Moriasu memberikan pujian untuk Sinteyok Pada pertemuan kedua tim, Jopang memang di atas kertas lebih unggul dari timnas Indonesia Namun di lapangan aksi Skot Garuda beberapa kali mampu menyulitkan permainan tim Samurai Biru Bahkan mereka sukses mencuri satu gol lewat Sandy Walls di laga tersebut Hajime Moriasu menjelaskan bahwa peran Sinteyok di timnas Indonesia sangat krusial Bahkan dia menilai sosok tersebut sudah banyak memberikan perubahan dan juga membawa Skot Garuda tidak bisa dipandang sebelah mata Menurutnya Sinteyok sudah membawa Indonesia ke level sepak bola yang berbeda Sementara itu jarak ranking FIFA yang jauh dari Jopang juga sukses mereka lupakan Dan Skot Garuda bisa menantang dengan gagah tim raksasa di daratan Asia tersebut Pelatih Jopang Hajime Moriasu memuji penampilan timnas Indonesia Asuhan Sinteyok Pas ke laga terlihat interaksi antara Sinteyok dan juga Hajime Moriasu Kepada jurnalis Korea Steve Han, Sinteyok membocorkan isi percakapannya dengan Moriasu Selamat untuk Moriasu, kata Sinteyok Saya mengatakan padanya bahwa Jopang adalah tim yang bagus Dan dia berkata bahwa Indonesia bermain bagus untuk sebuah tim yang muda Sementara itu Sinteyok juga berpesuan bila Korea mesti mengalahkan Jopang bila bertemu di babak knockout nanti Memang sebagai runner-up grup D, Jepang bisa saja bertemu Korea selatan di babak E16 besar bila Teguk Warriors menjadi juara grup E Tim Nes Indonesia sudah menuntaskan fase grup Piala Asia 2023 Pelatih asal Korea selatan Sinteyok terkesan dengan penampilan tim Nes Indonesia di turnamen ini Sinteyok menyebut bahwa penampilan tim Nes Indonesia di ajang tersebut tidak mencerminkan peringkat terkini di ranking FIFA Saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023 Jadi hal ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya Indonesia sekarang ranking 1-4-6 tetapi jika melihat realitas permainan Sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang Lanjutnya Sinteyok menegaskan bahwa tim Nes Indonesia tampil dengan status tim termuda di Piala Asia 2023 Pelatih 53 tahun tersebut menyampaikan bahwa dirinya Senang Skot mudanya Mendapatkan banyak pengalaman berharga melawan tim-tim raksasa Asia seperti Irak dan juga Jopang Sinteyok menegaskan tim Nes Indonesia bakal terus berkembang di masa depan Saya ingin menyampaikan bahwa tim saya adalah tim yang termuda Ujar Sinteyok Dengan mendapatkan pengalaman bermain melawan tim terbaik di Asia akan membantu kami terus berkembang Tutupnya Tim Nes Indonesia dipastikan kealah 1-3 dari Jopang dalam laga Pamungkas Grup D Piala Asia 2023 Hasil ini membuat tim Merah Putih langsung ketar-ketir karena nasib tim Asuhan Sinteyok dipastikan bergantung pada negara lain Saat ini tim Nes Indonesia bergantung pada hasil Oman karena apabila mereka meraih kemenangan, Scott Garuda tersingkir Jordi Ahmad dan kawan-kawan bisa tersingkir karena tim Nes Indonesia kalah jumlah poin dari Oman Oman sekarang mengemas 1 poin sehingga apabila mereka menang, mereka akan mendapatkan 4 poin Dan menggeser posisi tim Nes Indonesia dari 4 besar klasemen peringkat ketiga terbaik Jika Oman hanya bermain imbang atau kalah, tim Merah Putih dipastikan lolos ke babak selanjutnya Tim Nes Indonesia kehilangan 4,11 poin di ranking FIFA usai menelan kekalahan dari Jopang Tim Nes Indonesia harus mengakui keunggulan Jopang dengan skor 1-3 Dilansir dari Putih Rankings, kekalahan ini membuat tim Nes Indonesia kehilangan sebanyak 4,11 poin Dan kabar baiknya jumlah pengurangan poin tersebut tak mempengaruhi posisi peringkat tim Nes Indonesia Tim Asuhan Sinteyok kini masih menempati peringkat ke 1-4-2 Sementara itu, Piala Asia 2023 memberikan keuntungan banyak bagi tim Nes Indonesia Sebagai informasi sebelum memulai ajang ini, Scott Garuda menempati peringkat ke 1-4 pulih enak Sehingga tim Nes Indonesia sudah naik sebanyak 4 peringkat Kemenangan dari Vietnam merupakan momen tim Nes Indonesia mendulang banyak poin Kala itu, tim Nes Indonesia ketambahan sebanyak 23,18 poin Baik keturunan, Yordi amat percaya bahwa tim Nes Indonesia mempunyai masa depan yang cerah Yordi amat berkaca dari daftar skuad tim Nes Indonesia di Piala Asia 2023 Di Piala Asia 2023, tim Nes Indonesia banyak dihuni oleh pemain muda Nama-nama yang dimaksud adalah Hernando Ari, Rizky Rido, Elkan Bagot, Justin Hapner, Pratamo Arhan, Iver Yener, Barcelino Ferdinand, Ravel Shrek, Ramadan Sonanta dan juga Hoki Carraiga Levelnya berkembang dengan cepat, kata pemain Johor Darutak Zim tersebut Dan di masa depan, tim ini akan menjadi salah satu dari yang terbaik di Asia Jadi ada banyak masa depan di sini, kata Yordi amat Saikalah 1-3 dari Jopang, tim Nes Indonesia memutuskan beristirahat sambil membantau nasib apakah Garuda Melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 atau tidak Pelatih tim Nes Indonesia Sintayong menyatakan ingin memberikan istirahat untuk pemainnya setelah 3 laga di Piala Asia 2023 Tentu saja, semua bisa terjadi dan saya belum bisa bicara apa-apa dulu Mengenai apa yang terjadi besok, jadi belum tahu Kata Sintayong selepas pertandingan Tim Nes masih punya kemungkinan untuk melaju ke babak 16 besar Artinya kalian semua harus tetap berlatih Tapi besok kami istirahat Kami akan nonton hasil pertandingan di grup lain Dan kita akan tahu apakah akan relas ke babak 16 besar atau tidak Tambahnya Pelatih Korea Selatan tersebut membebaskan para pemain membantau laga terakhir grup E dan juga F sendiri-sendiri Saya pikir ini lebih baik untuk pemain mendapatkan suasana santai dan tanpa stres Saya membiarkan mereka nonton sendiri-sendiri Tambahnya Pelatih Sintayong mengungkapkan alasan kenapa menjadikan Elkan Bagot sebagai striker pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023 Pletika Qatar yang mempertemukan Tim Nes Indonesia versus Jepang di Altumama Stadium Doha Qatar Diakui Sintayong pasur menculang dari Elkan Bagot diharapkan bisa meruntuhkan pertahanan Jepang Landaran, skema open play yang dilancarkan oleh Tim Nes Indonesia sulit untuk berkembang Terbukti eksperimen Sintayong ke Elkan Bagot berakhir jitu pada menit ke-90 plus satu Dan Elkan Bagot sukses mengganggu pemain Jepang yang berupaya untuk mengantisipasi lemparan jauh Pratama Arhan Alhasil, bola yang gagal dihaluh secara maksimal tersebut mengarah ke kaki Sandy Wals Saya melihat salah satu titik lemah Jepang adalah soal tinggi Ucap Sintayong dalam sesi jumpa pers pertandingan Dan soal bola-bola atas Itulah alasan kenapa saya memasukkan Elkan Bagot di posisi striker Kata Sintayong Oke Tim Neslovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton